Selasa kemarin merupakan hari kelima, Julia Perez berada di Tanah Suci Mekah dan Madinah, Saudi Arabia untuk menjalani ibadah umroh. Artis yang akrab disapan Juppe ini bersyukur karena dapat menjalani rangkaian ibadah umroh dengan lancar. Namun dalam sebuah video yang ia unggah ke akun Instagramnya, terlihat Juppe duduk di kursi roda dan didorong oleh dua pemuda ketika sedang melaksanakan ta'wah wadah. Ada apa dengan Juppe? Sehingga ia tidak berjalan kaki saat tawaf wadah? Apakah Juppe sakit ataukah ia tengah kelelahan? Dari status yang ditulisnya, ternyata saat itu kaki Juppe mengalami bengkak, sehingga dia tidak sanggup lagi berjalan. Juppe pun mengungkapkan rasa malu karena di sampingnya ada beberapa perempuan berusia lanjut terlihat masih kuat berjalan melaksanakan tawaf. Kemudian Juppe mengunggah foto yang memperlihatkan dirinya sudah bisa berjalan ketika melaksanakan tawaf berikutnya. Dengan status berbunyi, aku percaya kau akan angkat semua keluhanku ya Allah. Wahai kakiku yang kuat, aku yakin kita bisa menyelesaikan semua ini dengan baik. Juppe berusaha semangat dan tidak merasakan sakit yang dideritanya, sehingga ia bisa lancar melaksanakan ibadah umrohnya. Juppe pun tak lupa berdoa kepada Allah SWT agar diberi kesehatan dan diberi kesembuhan dari sakit kanker cervix yang dideritanya. Selain berdoa agar diberi kesehatan, artis berusia 35 tahun ini bermudajat kepada sang pencipta supaya dirinya segera diberikan jodoh dan mendapatkan keturunan. Ketika berada di Tanah Suci Mekah, Juppe bertemu dengan sahabatnya Ola Ramlan yang juga sedang umroh bersama suami dan putrinya. Di sela-sela melaksanakan rangkaian ibadah umrohnya, Ola menyempatkan merayakan ulang tahun secara sederhana bersama suami dan beberapa jemaah, termasuk Juppe. Tentu menjadi momen indah dan tak terlupakan bagi Ola bisa berulang tahun di Tanah Suci. Ola pun bahagia karena selama di Tanah Suci, putrinya Alena yang baru berusia satu tahun tidak rewel ketika melaksanakan rangkaian ibadah yang cukup melelahkan. Terima kasih telah menonton!